Berikut hasil akhir leg pertama final Piala AFF 2022, di mana Thailand berhasil menahan imbang Vietnam. Pertandingan tersebut telah digelar di Stadion Maiden pada Jumat 13 Januari malam dan berakhir dengan skor 2 sama. Dua gol Vietnam masing-masing dicetak oleh Nguyen Tian Ling menit 24 dan Vu Van Thang menit 88. Sedangkan dua gol Thailand dilesakan oleh Boramed Arch Virai menit 48 dan Sarayu Yen menit 63. Hasil imbang itu membuat Thailand memiliki keunggulan sebab leg kedua akan dimainkan di kandang mereka. Masuk pada jalannya laga, pada babak pertama Vietnam unggul terlebih dahulu dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Nguyen Tian Ling pada menit ke-24. Proses gol tercipta selesai Tian Ling sukses menanduk bola di dekat gawang Thailand melalui umpan dari Queen Yop High. Kemudian pada awal babak kedua, Thailand mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama. Gol dicetak oleh Boramed seusai mendapatkan umpan lambung dari Teraton Bun Matan. Boramed sedikit menggocek bola di kotak penalti Vietnam, kemudian melepaskan tembakan keras yang tidak bisa diantisipasi kiper lawan. Vietnam hampir kembali unggul, tetapi sepakkan Do Wan Van Hau yang terkena kaki pemain Thailand masih menyamping dari sisi gawang tim gajah perang. Pada menit ke-58, Vietnam melakukan dua pergantian pemain. Pan Van Duk dan Bui Wong Viad An masuk menghentikan Pam Tuan Hai dan Do Boi Mang. Setelah skor menjadi imbang, kedua tim makin bermain terbuka untuk mencetak gol kemenangan. Namun hingga menit 60, pertahanan kedua tim masih bisa mementahkan serangan masing-masing lawan. Tim gajah perang kemudian berbalik unggul pada menit 63. Teraton menjadi otak di balik gol kedua ini. Umpannya berhasil dimaksimalkan oleh Sarah Yu Yen yang melepaskan sepakan keras dan tidak dapat dibendung kiper lawan. Pada menit 74, Alexander Polking melakukan pergantian pemain. Ekanitpannya masuk menghentikan Adisak Kreiser. Kemudian sang pencetak gol kedua Yu Yen keluar digantikan oleh Sumanya Purisai. Sementara Park Hang Seo mengganti amunisinya dengan memasukkan Tang Bin Nguyen dan Bui Ten Dong keluar. Pada menit 87, Vietnam menyemakan kedudukan. Kali ini giliran Bu Bang Tang yang menceploskan bola ke gawang Thailand. Dan hingga peluit akhir babak kedua ditiup oleh Wasid, skor imbang 2 sama pun tidak berubah. Hasil itu membuat Thailand sedikit diunggulkan menang. Karena nilai kedua, mereka akan menjadi tuan rumah dengan pemain ke-12 datang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!